Pujian Internasional Piala Dunia U17 2023 Tak hanya memuji dari segi penyelenggaraan, Gianni juga menilai Indonesia patut diacungi jempol karena berhasil menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terlebih ini merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia untuk menyelenggarakan kompetisi berkelas internasional. Gianni yang sedari awal pembukaan Piala Dunia U17 2023 hadir di tanah air, juga turut menyaksikan final kompetisi sepak bola terbesar level usia di bawah 17 tahun tersebut. Di mana dalam partai final, Jerman berhasil mengalahkan Perancis di Stadion Manahan, Surakarta, pada Sabtu, 2 Desember 2023, lalu. Dengan berakhir drama adu penalti, pasukan Christian Wook untuk pertama kalinya memboyong Piala 2 tahunan itu ke negeri Der Panzer. Trophy Piala Dunia U17 2023 ini juga kembali mengingatkan bagaimana Jerman juga menekuk Perancis dalam kejuaraan U17 Eropa UEFA pada bulan Juli yang lalu. Jerman menobatkan diri sebagai jawara Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya ini di depan 13.037 penonton yang memadati area Stadion Manahan. Dengan kehadiran Gianni Infantino tersebut, orang nomor satu di FIFA ini menyerahkan trofi tersebut kepada Kapten Jerman, Noah Darwitz. Turnamen ini adalah kompetisi yang sangat ketat dan pertama kalinya Jerman memenangkan Piala Dunia FIFA U17 setelah final yang sangat kuat melawan Perancis, ucap Gianni Infantino. Selamat kepada Jerman, kalian bisa bangga dengan pencapaian ini. Dan masa depan tampak cerah bagi kalian semua, imbuhnya. Seusai penyerahan trofi tersebutlah, Presiden FIFA ini turut menyampaikan pujiannya kepada masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah. Pria berusia 53 tahun ini juga mengaku sangat kagum dengan cara masyarakat Indonesia menyambut dunia luar. Bahkan ia tak mengira akan ada kurang lebih 500 ribu penonton yang telah menghadiri kejuaraan tersebut dari awal hingga akhir. Tercatat rata-rata penonton yang datang selama kompetisi bergulir sebanyak 11 ribu, padahal target FIFA berada di angka 10 ribu. Ini sangat banyak hampir setengah juta orang datang ke pertandingan tersebut, kata Gianni. Yang mengejutkan kami semua adalah cara kami disambut di negara ini. Negara indah yang menyambut dunia. Jadi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia, ungkasnya. EX sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.